Di episode kemarin, Bang Jauh menyamperin si Luffy dan mengajak Luffy ke suatu tempat Dan di video gue kemarin juga gue bertanya, kira-kira kemana si Luffy dan Bang Jauh ini pergi Dan ada 2 orang yang ngejawab dengan bener Karena kalian nebaknya bener nih, gue kasih 100 robux buat kalian Di video ini kalian bisa menemukan kode-kode aneh sepanjang video ini Yang bisa kalian rangkai, terus kalian ridem di discord ya, link discord di deskripsi Pulu tercepat akan kita roll untuk mendapatkan 100 robux dari gue Yang mau-mau aja ya Oke, kita bisa lanjut ke videonya Let's go Jadi sebenernya yang terjadi adalah Bang Jauh mengajak Luffy untuk menemui Instinct Teacher Untuk mendapatkan Kenbun Soku haki Tetapi sayangnya Instinct Teacher gak mau ngajarin Luffy kalau Luffy belum bisa mengalahkan si Jackie Dan tanda dari orang yang telah mengalahkan Jackie itu dia mempunyai pedang saber cuy Oleh karena itu, mau gak mau si Luffy harus mendapatkan pedang saber itu terlebih dahulu Dan terjadilah percakapan seperti ini di antara mereka Nah dari percakapan itu mereka mulai pergi untuk mencari si Jackie Mereka mulai terbang meninggalkan Skyland Mereka mengeliling lautan yang luas Sampai pada akhirnya mereka tiba juga di suatu tempat yang bernama Jungle Island Disini mereka sedikit berbincang dan si Bang Jauh ngasih tau kepada Luffy Si Luffy harus menemukan 5 tombol yang harus dia nyalain Pokoknya disuruh ngefollow aja tuh si Luffy kepada Bang Jauh Tanpa Luffy sadari, si Luffy tuh sedang berlatih juga meningkatkan kekuatan dari buah rubbernya Dia menghampiri Bang Jauh untuk menyalakan tombol dengan kekuatan-kekuatan buah rubber yang dia miliki Yang mana tanpa Luffy sadari kalau dia itu tuh juga sedang berlatih gitu Sesekali dia juga menghajar beberapa monyet yang ada disini Seperti yang akan kita lihat sebentar lagi si Luffy akan menonjok si Dimas Nah ini dia Dimas Oke setelah menghajar Dimas si Luffy menekan tombol yang terakhir yaitu tombol kelima Disini Luffy sudah berhasil menyalakan 5 tombol yang ada di pulau ini Untuk langkah selanjutnya si Luffy harus mengambil rubber yang ada di reruntuhan di pulau ini Untung aja Bang Jauh udah tau jadi si Luffy langsung nemuin tuh tempatnya dimana Setelah si Luffy ngambil rubbernya Bang Jauh mengajak Luffy untuk pergi ke suatu tempat Ternyata tempat yang dituju adalah ke Desert ya atau ke Pulau Pasir Dan hal yang harus Luffy lakukan adalah mendapatkan secangkir gelas Dan lokasi dari gelas itu tertutup oleh suatu benda yang hanya bisa dibakar dengan rubber ini cuy Dan itulah pentingnya si rubber yang Luffy pegang saat ini Setelah berhasil membakar penghalangnya si Luffy langsung ngambil aja tuh si cangkir Dan diambillah sama si Luffy Selanjutnya si Luffy diajak Bang Jauh untuk ke suatu tempat Dan pastinya ini adalah ke Frozen Village Tanpa banyak orang sadari di Frozen Village ini mempunyai sumber mata air yang suci Air suci ini bisa membuat orang yang nonton video ini jadi kaya besoknya setelah menekan tombol like Oke kita balik lagi ke Luffy Disini air itu dikasih ke orang tua yang lagi sakit-sakitan cuy Orang tua ini berterima kasih banget pada Luffy dan ngasih tau kalau anaknya bakal ngebalas budi kepada si Luffy Jadi si Luffy harus menemui anaknya yang berada di Pirate Village Langsung aja tuh si Luffy sama Bang Jauh menuju ke Pirate Village untuk menemui anak dari kakek ini Dan nama dari orang ini adalah Pak Ganja Ternyata Pak Ganja membutuhkan bantuan untuk mengalahkan orang yang sering nguntang tapi tak dibayar Dan orang itu bernama Dani Sekarang Dani berada di pulau yang tidak diketahui Tetapi dengan haki Bang Jauh yang kuat Bang Jauh dan Luffy berhasil menemukannya Disitu Luffy mengalahkan Dani dengan mudah Setelah mereka berhasil mengalahkan si Dani dan mengambil uangnya Mereka kembali ke Pak Ganja untuk memberikan uangnya Sebagai tanda terima kasih kepada Luffy Pak Ganja memberikan kunci relik Ternyata kunci relik ini berfungsi untuk membuka tempat rahasia Dan benar rempat rahasia itu adalah rumah dari si Jackie Langsung aja tuh mereka menuju ke jungle Setelah mereka sampai mereka langsung aja tuh ke tempat rahasia itu Dan membuka pintu rahasia menggunakan kunci relik yang Pak Ganja memberikan Seketika pintu terbuka tetapi si Jackie tidak ada Beberapa saat kemudian terjadilah Luffy berhasil mengalahkan si Jackie dan mendapatkan pedang Saber Dengan perasaan bahagia mereka kembali ke Skyland untuk menemui si Instinct Teacher Sambil menunggu perjalanan mereka kita iklan dulu Hot banget temen-temen Semua ada di Roblox dengan acara 50% Pertama kunjungi beli game.net Kamu bisa membeli robak dengan harga murah sebanyak yang kamu inginkan Kamu bisa membeli game dengan harga murah Akun-akun keren dengan harga murah Serta game pass dengan harga murah dengan sistem otomatis Kunjungi beli game.net untuk berbelanja sekarang Oke sekarang mereka udah sampai di Upper Skyland Dan siap menemui Instinct Teacher Setelah sampai disana si Luffy langsung aja tuh ngasih tau Pedang Saber yang telah ia dapatkan setelah berhasil mengalahkan si Jackie Dan dengan bukti ini si Instinct Teacher akhirnya mau mengajari Luffy Bagaimana menguasai kekuatan Kenbun Soku Haki atau Intin Dan terjadilah percakapan antara Luffy dan Bang Jaok Setelah percakapan mereka Akhirnya Bang Jaok pergi meninggalkan si Luffy Untuk mengembara lautan yang luas ini Disini Luffy merasa lebih semangat Lebih kuat dan Luffy akan mengikuti jejak dari Bang Jaok Tetapi hal pertama yang harus Luffy lakukan sekarang adalah Mengalahkan Thunder God Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan ya akhirnya si Luffy berhasil malakan Thunder God Meskipun disini Luffy cukup kewalahan Tetapi Luffy berhasil malakan Thunder God Bukan hanya itu Bahkan anak buah dari Thunder God pun dia kalahkan dengan mudah Dan juga Luffy berhasil menguasai kombo-kombo yang sangat keren disini Setelah semua urusan yang berada di Upper Skyland terselesaikan Luffy kembali ke bawah Si Luffy ke pelabuhan dan ketemu Pak Dadang untuk meminjam kapal Dan disinilah perjalanan Luffy dilanjutkan untuk ke pulau selanjutnya Dan ya akhirnya Luffy sampai juga di Fountain City atau di Water 7 Ini adalah pulau terakhir yang berada di map lautan pertama Dan seperti biasa si Luffy langsung aja menghajar musuh-musuh yang ada di depannya Dengan gear second buah rubber yang Luffy miliki Semua musuh terasa mudah bagi Luffy Jadi buat kalian lagi grinding pakai buah rubber di lautan pertama Lanjutin cuy Cukup makan waktu berhari-hari untuk mengalahkan semua musuh yang ada disini Tetapi pada akhirnya si Luffy berhasil mengalahkannya Dan ada seorang boss cuy Tanpa ragu Luffy menghabiskan dulu musuh-musuh yang ada disini Lalu lanjut akan menemui boss yang berada di pulau ini Setelah lama kemudian ketemulah tuh si boss Yaitu si Frankie Nih boss rada ngeselin sih guys Kalau gak percaya nih lihat aja sendiri ya Kalian perhatiin Ya bener digi-digi dia kentut anjir ngeselin guys Tapi gak apa-apa kita bikin penyok dulu aja kepalanya Gak apa-apa kita tonton dulu ya pertarungan mereka Tetapi sambil nonton gue bakal sedikit Ngasih info atau sharing aja Selama ini gue grinding pakai rubber ya cuy Menurut gue buah ini cukup bagus buat kalian Yang emang belum punya light ataupun ice Karena dengan buah ini tuh damagenya cukup kerasa Dan juga kalian bisa jaga jarak dengan musuh atau NPC Yang waktu kalian grinding Damagenya juga area Jadi cukup enak lah buat pemula grinding gitu Tapi tetep kalau bisa sih ya buddha ya Paling enak tuh buddha cuy buat grinding Number one Oke back to the video Akhirnya si Luffy berhasil mencapai level Yang dia itu udah siap untuk keliling lautan yang lebih luas lagi Si Luffy ingin menjelajahi lautan yang tidak Lah hati-hati bro Tuh kan benjol Ah elah lu Oke oke gak apa-apa benjol dikit gak ngaruh Disini Luffy kembali ke pelabuhan Dan langsung aja menemuin pak Henry Untuk meminjam kapal Ketika Luffy mendayung kapal Untuk mengharungi lautan Tiba-tiba ada telepon Di panggilan itu ada seorang misterius Yang meminta Luffy untuk menemui detektif yang ada di prison Entah itu dari siapa Si Luffy jadi kepo Akhirnya si Luffy pergi ke prison Untuk menemui si detektif Ternyata si detektif memberikan kunci Yang mana kunci ini membuka ruangan Ace Admiral yang berada di Frozen Village Yang mana katanya orang ini kuat Makanya Luffy tertarik Akhirnya Luffy ke Frozen Village Membuka ruangan rahasianya Dan bertemu dengan si Ace Admiral Dan terjadilah percakapan sebagai berikut Akhirnya Tenglet Tenglet ini ku senten Weh rasa kagian jangkem tak platok dasmu Enya meskipun si Ace Admiral Ace Admiral itu kuat Tetapi ternyata disini Luffy lebih kuat Daripada si Ace Admiral Buktinya si Luffy berhasil mengalahkan Ace Admiral dengan cepat Dan ternyata setelah pertarungan tadi Si Ace Admiral memberitahu Luffy Ternyata masih banyak orang yang lebih kuat Daripada dia di lautan yang terbuka sana Untuk arahnya si Luffy harus menemui si Captain Yang berada di Middletown Langsung saja si Luffy ke Middletown Dan bertemu dengan si Captain Untuk menanyakan arah kemana ia harus pergi Sedikit terjadi perbincangan diantara mereka Tetapi disini yang pasti Luffy mengetahui Arah yang harus dia tuju Luffy pun kembali ke perahunya Dan siap mengarungi lautan ini By the way buat kalian yang menemukan kode-kode aneh Kalian bisa ridam di Discord Link di deskripsi Buat 10 tercepat akan kita roll Untuk mendapatkan 100 robak dari gue Yang mau-mau aja Oke si Luffy akhirnya melanjutkan petualangannya Dia mengarungi lautan yang luas ini Dengan perahu kecilnya Dan buat kalian yang tau Kira-kira kemana Luffy ini akan pergi Jawab di kolom komentar di bawah Oke Jangan lupa like, subscribe, dan nyalin lonceng Kita tunggu episode selanjutnya Petualangan dari si Luffy And see you in the next video Terima kasih telah menonton!